ini daun tau Miu yang sudah disuji bersih tadi atau ini di Indonesia namanya kalau nggak salah kucuk daun kapri dan saya pakai ikan ikan merah terserah nanti teman-teman mau pakai ikan apa ini ada daun bawang dan jahe ini nanti untuk membuat sup ikannya nah yang ini sama ini kemudian bawang putihnya ini saya mau untuk menggongsot sayurnya Duda panaskan minyak ya teman-teman memasukkan jahenya sama daun bawang ya soalnya ini nanti nggak dimakan ini kita ambil aromanya sarinya dan buang-buang yang menghilangkan aneh ikan oke kalau aromanya udah keluar kayak gini kita goreng kita bisa lihat ikannya udah kita mau makan seperti ini ya teman-teman tapi saya udah balik di goreng ini tunggu sebentar direbu sampai mendidih kemudian nanti kita hancurkan ya Nah masukkan 3 per penyedak rasa Oke kita tunggu dulu ya sup itu rasanya enak banget karena ikannya ini direbus nah sampai hancur sampai mendidih lagi baru kita matikan apinya kita ke proses berikutnya ya ini guys hasilnya cantik ya udah panaskan minyak lagi kemudian saya masukkan ginger dan kolam putih yang seperti jokrok ini dia oke guys jadinya cuman sedikit ya padahal tadi dimasukkan full nah grup ikannya ya guys telan-telan begini nah nggak papa garis antasnya versi itu tapi nanti kita nah kita tiriskan sudah aku siapkan mangkoknya ya kita akan pindahkan ke sini wow baru-baru makasih ya yang udah dia memikuti aku jangan lupa like subscribe dan komen love you guys ayo kita coba ya makan kita incipit dulu cuman ini aja satu mangkok bisa habis loh guys Allah bismillahirrahmanirrahim enaknya guys I love it nggak banyak nggak banyak bumbu enak sekali Rasa ikannya kerasa banget cocok sama musim dingin ya teman-teman kalau kalian mau ada option ya teman-teman kalau mau nggak pakai ikan boleh udang itu enak banget badannya digoreng nanti kepalnya dikumpulin dibuat sup tapi agak banyak ya teman-teman ya kalau udangnya kepala udangnya sedikit yang nggak ngerasa ya teman-teman 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 ya teman-teman